Intro Masih ingat gak dengan Tristan ini sebutannya Leonel Messi Indonesia, betul? Nah, betul Tepuk tangan dong buat Tristan Dan kita ajak pemirsa dan juga penonton di studio untuk lihat kesaharan Tristan ini dia 6 tahun lalu, media Darling dihebohkan dengan penampilan bocah kelahiran 12 Desember 2004 Tristan Alif Naufal Video berdurasi 4 menit ini pertama kali diunggah oleh Ghani Rahmat Kepiawayan anak pertama dari pasangan Ivan Trianto dan Irma Lasano Juga sempat tujukan saat eks pelatih Barcelona Pep Guardiola berkunjung ke Indonesia Saat itu media Belanda menjuluki Tristan sebagai Messi Indonesia Kemampanya mengolah kulit bundar, ia pelajari dari video Youtube yang diperlihatkan oleh orang tuanya Satu demi satu penghargaan yang diterima Alif mulai bermunculan Salah satunya dengan diundang dalam sesi latihan klub Ajax Amsterdam selama satu pekan Tak hanya sampai di situ, tawaran beberapa klub luar negeri asal Belanda dan Spanyol seperti Ajax, Feyenoord, dan Leganes sempat ia rasakan Namun langkah Tristan terhenti setelah Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA Mengeluarkan regulasi penampingan bagi pesepak bola berusia di bawah 17 tahun FIFA juga mengharuskan orang tua pemain bekerja di negara asal klub tersebut Kini Tristan tergabung di SSB Asiop Apaciti Jakarta untuk terus mengasah keterampilannya Dalam mengolak bola sambil menunggu kepastian untuk bisa berlatih di Eropa Rizan kok bisa sejago ini memiliki kemampuan juggling dan lain sebagainya ini dari mana sih sebenarnya? Bisa diceritakan gak secara singkat? Sebenarnya sih belum jago ya masih belajar Ya intinya sih belajar sih dari mana-mana ilmunya diserap terus Misalnya dari sekolah sepak bola, dari internet, dari luar negeri diserap terus Jadi dan diulangi terus di rumah, dilatih lagi, dilatih lagi dan dilatih Tadi kamu bilang kan di awal menyerap ilmu dari berbagai sumber Ini apakah termasuk salah satunya juga menyerap ilmu ketika kamu latihan di Ajax? Iya, emang karena perlatihan di Indonesia sama di Belanda berbeda ya Bedanya di mana? Bedanya di metodenya, metode kurver yang dipakai di Ajax Jadi karena dari kecil juga saya belajarnya teknik kurver juga Jadi saya tahu lah itu teknik-tekniknya Tapi ada teknik-teknik baru yang bisa saya pelajari dari sana Jadi sampai saya pulang ke sini juga saya tetap pakai cara latihannya di Ajax Jadi lebih ke meningkatkan kemampuan individu begitu ya kalau selama di Belanda begitu ya? Iya, benar Nah ceritanya sampai kamu bisa terpilih untuk latihan di Ajax sendiri? Kalau itu sih nggak tahu ya, itu yang tahu mama sama saya Mama, nanti kita coba tanya karena orang tua dari Tristan ini sudah hadir di studio RTV Berikan tepat tangan meriah untuk Ibu Irma Halo Ibu, terima kasih sudah ada di tempat channel Nah kalau SSB itu siapapun juga bisa masuk asal bayar gitu Nah Tristan ini berlatih di Ajax Akademi Profesional Jadi waktu proses scoutingnya saya nggak tahu Kami itu nggak tahu ya gimana proses scoutingnya Cuma tiba-tiba suatu hari kami dapat email dari salah satu manajernya Ajax Yang menyatakan tertarik dengan kemampuan Tristan Dengan skillnya Tristan Jadi mereka berniat untuk mengajak Tristan bergabung di akademinya Jadi ini melalui pencarian bakat begitu ya Ibu ya emailnya ya kurang lebih ya Ini Ibu betul nggak si Tristan ini bagaimana? Aturan apa yang sebenarnya dikesalkan oleh Tristan ini? Seperti apa? Seperti tadi saya jelaskan bahwa ada bedanya Akademi Profesional dengan SSB Tristan ini diterima di Akademi Profesional Sehingga di Akademi Profesional ini terganjal oleh peraturan tentang pengambilan pemain sepak bola di bawah 18 tahun Itu adalah undang-undang dari FIFA artikel ke-19 Di mana anak di bawah 18 tahun itu harus membawa beserta keluarganya juga pindah ke negara yang ingin mengambil pemain bola tersebut Dan alasannya bukan tentang sepak bola seperti itu Jadi kami ini terganjal bukan masalah teknik sepak bolanya Tristan Tapi terganjal karena peraturan tersebut Jadi kami sekeluarga itu harus pindah ke Belanda kalau Tristan tetap mau melanjutkan bergabung di Ajax Apakah sekarang kalau untuk sementara di Indonesia apakah ini ada rencana untuk Tristan dan keluarga untuk pindah sesuai mengikuti aturan dari FIFA? Iya kami sampai saat ini masih mengusahakan izin tinggal agar kami bisa pindah ke sana Wow dan harapan ibu sendiri untuk Tristan apa nih? Ya saya kami sekeluarga itu sangat mendukung Tristan ya Apalagi cita-citanya Tristan itu mulia Dia ingin membanggakan Indonesia di dunia internasional melalui sepak bola gitu Kami mendukungnya 100% ya mudah-mudahan ada bantuan mungkinnya yang bisa membantu kami memudahkan kami pindah ke Belanda gitu Kalaupun tidak ada bantuan pun kami tetap akan berusaha agar Tristan mencapai cita-citanya Amin itu menjadi doa kita semuanya Terima kasih Nah sekarang kita saya ingin ajak Tristan untuk menunjukkan kebolehannya nih ya Mungkin ajarin saya kali ya Saya tidak saya bantuan Tristan Cuma kalau memang boleh Jadi apa yang perlu kalau buat pemirsa yang menonton Apa yang teknik-teknik dasar apa yang bisa kita serap dari Tristan ini? Teknik dasar yang pertama harus dipelajari ya Ball feeling Feeling ke bola sendiri Oke Kalau seandainya ada yang mengiring bola lalu ada yang menghadang? Ya itu bisa pakai skill-skill yang kayak step over, cross over Misalnya contohnya Oke Itu baru satu Lalu itu step over Ya Berikutnya Cross over Oh oke UAS Tuh tangan buat Tristan Nih Tristan Kalau kamu udah sebat ini Terus ada rencana yang Kak Michael juga doakan Semoga bisa ya terwujud bermain Di klub-klub di luar negeri Kalau seandainya Tristan kita doakan ya Main di klub luar negeri Amin 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 ya Maling-maling kita bisa Tristan bermain untuk klub ini Kalau seandainya tim Indonesia Berlaga di Piala Dunia Kamu belain Misalnya kalau kamu dikirim Main di klub Belanda Kamu belain Belanda atau Indonesia nih? Ya tentunya Indonesia Karena cita-cita saya menjadi pemain bola dunia Yang membanggakan Indonesia Dan membawa Indonesia ke Piala Dunia Amin Tuh tangan buat Tristan Terima kasih sudah di Kembali secara luar biasa Dan usah judah para orang Saya juga masih akan hadirkan Ini tim Sampak bola luar biasa Tim sampak bola jalanan Yang berhasil Menjadi juara keempat Di Piala Dunia Siapa mereka? Tetap di Michael Chandra Luar biasa Terima kasih sudah di